Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila jenang patah pandai Saran Simkuring Irvan Saprudin Pokoknya di video akhirnya Simkuring itu nyalira Di rencanganku Rencangan Abdi Anukahiji Nyaita Ayah Kang Obi Kang Obi Nyaita Salah satu Inohong tokoh Di mana Asalnya di mana Di Raja Mandala Raja Mandala, Cipatak Masih di Kabupaten Mandung Warat Berarti sama Masih sama dengan saya Masih tetanggaan Karena masih satu Kabupaten Oke yang kedua ada Tamu khusus, tamu spesial Karena didatangkan langsung dari Dari Jawa Ada Mas Sayo Mas Sayo Mas Sayo jawanya Ini di Mas Jawa Tengah Temanggung Oke di Temanggung Jawa Tengah Oke jadi di video kali ini Saya tidak sendiri Karena ditemani oleh Kang Obi Dan Mas Sayo Jadi rencananya Kita mau bikin Video Belajar bahasa Sunda Dan bahasa Jawa Karena saya memang Banyak sekali tetangga Malah di kampung saya sendiri Banyak sekali orang Jawa Banyak Mas di rumah saya Tetangga juga tetangga Banyak Mas Tetangga saya Malah di sebelah rumah Juga orang Surabaya Sebenarnya tetangga yang Paling banyak itu Kalau beda Suku Emang Jawa Di Sunda itu Emang sama Jawa Karena Tanahnya juga ber Dampingan Jadinya memang Tetangga saya Kebanyakan orang Jawa Selain Jawa Sumatra Teman tetangga itu Kalau tidak Jawa Kebanyakan Jawa Terus Sumatra Sumatranya itu Padang Itu yang paling banyak Di kampung saya Orang Padang Jadi di video ini Kita mau Ngapain ya Nang-ngang-ngangnya Oke Mas Yara sendiri Bisa bahasa Sunda Bahasa Sunda Kalau ngomong Kata-kata panjang Mungkin enggak Tapi kalau mungkin perkata Bisa Kalau misalkan ada Orang Sunda ya Mungkin tahu maksudnya Cuma enggak Tahu artinya Sekarang seluruh Oke Tadi kan cerita Pernah tinggal di Bogor ya Waktu PKL Iya Di Bogor ya Dulu pernah tinggal Itu jaman SMA dulu ya Jadi sempat Apulah tinggal Itu enggak pulang-pulang Memang banyak kan Berdoa dulu Dengan Ya tetangga-tetanggan Karena di Bogor ya Banyak bangsa Sunda Oke Dan yang Bulu itu kan Kali Apa namanya Aprik ya Bekerja juga Banyak Dari orang-orang Sunda Dari tahun-tahun Itu awal-awal Tahu Itu pertama kali Ke luar Dan Pertama kali Ke Kalau pertama kali singgal Mungkin kalau ke daerah Bogor dulu Nah itu pertama kali Pertama kali singgal Ya mungkin ke daerah Jawa Jawa Itu pertama kali Oke 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 Jadi mungkin sudah pernah mendengar Sering denger dan Mungkin ada yang tahu beberapa kalimat Eh Kata apa Apa yang misalnya Yang paling familiar Itu paling sering denger Apa itu Paling denger Apa ya Apa itu apa Nauen 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 Yang agak Kasar Kasar Atau Jorok Jorok Itu memang Kita juga seringnya kayak gitu Kalau ada orang luar daerah Pengen belajar Saya ajarin Oke Pasti diisunginnya kayak gitu Nah Saya juga banyak Teman orang Jawa Nah Kebanyakan mereka Agak kesulitan Mengucapkan Satu Vokal Di Sunda Itu Benar gak E Iya Benar gak E Kalau di Jawa Emang gak ada E E Itu gabungan Antara E dan U E dan U Jadi Di bahasanya E E Gitu E Ada gak sih di Jawa Tidak ada Tapi E E ya E itu kalau di Jawa Ada Jadi ada E ada juga E yang E Tapi bukan A U Tulisannya E Tapi di bahasanya E Tergantung katanya Karena apa gitu Jadi Kalau di Jawa itu Kalau mis asar Bukan asar Jawa ya Tulisan 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 Mungkin Nampun Apabet 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 Tulisan Bahasa Jawa dengan Apabet Biasanya ada E dan E Nah Kalau gak salah itu Yang saya itu Ada E nya dikasih Ada jambulnya Oh Justru Nah kalau di Sunda Ini E itu Tiga Tiga ya E E E Sama E Curek E Cureknya sama ya Nah E Cureknya justru E E Yang E ada cureknya Kalau di Jawa justru yang Tengah Kalau gak salah Gila ya Kalau gue apa ingat Tergantung kakaknya Bisa apa Asalnya apa ya Arek 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 Berarti ya Arek Gak Gak pake Gak pake Gak pake Jambul Yang pake Jambul Itu Oke Sambil mengingat Sambil mengingat Saya ada Tantangan Sama Mas Chayo ya Karena saya suka Dengar Orang di luar Kalau gak salah nih Yang ada E nya itu Saya baru taunya Itu Sunda Sama Aceh Aceh Itu kan ada Yang sama tempat Kayak Birin Mulabung Ada E nya Nah Sama Sunda juga Ada banyak kata yang Misalnya Apa Bih Sampe Sampe Lepet Lepet Nah Ini saya ada kalimat Mas Chayo Kira-kira bisa gak Bacanya Ini kalimat pertama Saya mau baca Mas Manuk Canggurilem Entep Dinapaker Nah Itu Bener Ini Aksesnya Jawa Bang Yang bener Gimana Mampapi Yang bener Manuk Cangkurilem Entep Dinapaker Itu ya Capa bacanya gitu Kalau Ya itu Ya ya Pada Nada Sebenarnya Sebenarnya Yang Yang Itu Pembacaan Ini Sama Tadi Saya dengarnya Kalau Maru Kalau Kalau Mas Chayo Manuk Itu jirinya Manuk 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 Oke Itu Tadi denger Ya Emang Kayaknya Agak Agak Gak Biasa Mas Satu lagi Mas Satu lagi Satu lagi Mampai Arui Mampai Arui Mampai Arui Oh ya Jadinya Aru 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 Oke Selanjutnya nih Kita Main tepuk-tepuk Kaya tadi Coba Mas Ayu Siapin beberapa kata deh Buat kita Ya Yang Kira-kira Jangan terlalu Susah juga Mas Katanya apa Bebas Kata Bahasa Jawa Yang nanti kita tebak Artinya apa Ini katanya Kata apa Artinya apa Ya Dalas Senusnya apa Senisaya Sampean Itu kamu Kalau Sampean Kalau di Sampean itu Kak Oh Kalau Sampeannya Di Jawa Kamu Ya Kamu Ya Sampean Itu levelnya Sopan ya Atau gimana Ya Biasa Kalau itu Mungkin Telefonnya Formal Atau Kayak Sahabat Gitu Ya Kayaknya Mungkin yang baru kenal Kau baru kenal Biasanya orang Dawa itu Banyak Ya Sama ya Kalau sebenarnya Ada Apa namanya Bahasa Kasar Yang Moko Bahasa Kasar Juga ada Kasar yang Halus Terus Ada yang Promo Promo Itu halus Terus ada Promo Promo Itu lebih Halus Lagi Biasanya Bahasa 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 Yang Kaya Kaya Kataan Kalau orang bilang Kratan Kratan Itu bukan Bacanya Bacanya Jawa-jawa Yang Ini Sampean Itu Kayak Biasa Kalau Biasanya Kalau temen Lebih Kasar Lagi Kalau Misal Sampean Dari Mana Itu Bahasa Temen Biasanya Koe 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 Tergantung Daerah Koe 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 D&I Kenapa dengar tadi? D&I D&I, itu daerah-daerah tempat saya Atau daerah kita, Semangat, Monosolo Itu D&D, itu kasar juga ya, teman-teman, maaf lah gitu Ah, kalau di Sunda, Mas, ya? Mas, ya? Ya, Mas, ya? Ya, Mas, ya? Oke, oke, kayak ini contoh Coba Mas, ayo siapin kata Eh, siapin beberapa kata yang kira-kira Gampang-gampang susah, tapi jangan terlalu susah Ya mungkin umum Tapi ya Ya gitu lah Saya pertama kali ke Jawa itu di Banyumas Ya Kalau Banyumas itu Jawanya Agak lain lagi Dia ada namanya Jawa Ngapak Jadi Jawanya juga Jawa Jawa Ngapak itu Ada yang enggak Beberapa kata ada yang beda Beda-beda jauh Terus ada bahasanya juga Lebih intonasinya itu Kalau mungkin orang dengerin Lucu kali ya Kalau orang Jawa Selain orang Banyumas Misalnya terus orang teman gue Dengerin orang Banyumas ngomong Merasa lucu juga Teman gue itu tengah-tengah Jadi kalau ke Baratnya itu Ikut Ngapak Di itu panggung itu Ada separoh Ngapak Nyong ada Nyong gitu Kalau Banyumas itu Nyongnya lebih Kentar lagi Lebih Ngapak lagi Ngapak lagi Nyongnya Daerah Apa? Ada dua nih Ada daerah Yang Banyumas Atau daerah yang Batura Yang Lepas Tegal Itu juga Agak beda Oke Nah Manggung itu Kayak di tengah-tengah Ada Ngapaknya dikit Ada ketimburnya dikit Ke daerah Semarang Solo juga Itu bahasa Oke Nih Kita sekarang Mau Sunda Versus Jawa Challenge Ya Ya kita namanya Jadi kita Masing-masing Nyebutin satu kata Nanti Kita tebak Artinya apa Dari Kita dulu ya Oh iya Nih nama channel saya kan Mudak Bager Mudak Bager Mudak Bager Ada dua kata lah Sekarigah langsung Itu Tahu gak mas artinya Mudak Bager Mudak tuh Anak ya Atau Bager Bager Ini kan ya Sehat Kalau gak salah Sehat Oke Oke Gimana nih Bener tapi Kurang tepat Karena kalau Bager itu Lebih ke Baik gitu Oh baik Jadi bukan Kan sehat Sebenernya Baik juga kan Cuman Penempatannya Kurang gitu Jadi Mudak Bager itu Maksudnya Anak baik Good boy Kalau bahasa Inggrisnya Kalau sehat itu Ada Cager Oh iya Cager Bagir Cager Cager Ini Bedak B Sama C Oke Sekarang Ayo Watengnya Luwe Kayaknya Kamilyan Kamilyan Kalau Wateng Kayaknya Perut Luwe itu Gede Ya Watengnya Jadi Perutnya Gede fta Sama Salah 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 Wateng Benar Wateng Benar Sebenarnya Bukan Wateng 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 Itu Perut Kalau Wateng Itu Sebenarnya Sudah Savung Jadi Perutnya Perutnya Luwe Itu Ale Ngue Apa Laper, laper Perut laper? Kalau ngele, tau gak ngele? Ngele? Laper Ngele bisa lapar, bisa juga ngele itu Ngele itu hangry mungkin ya Iya Oke Berarti Sama nih Setengah-setengah Mi, apa Mi? Gedang Oh, Gedang ini Gedang apa? Ini pepaya Ganti deh, ganti Tapi kalau dijawabkan dia, Gedang bukan pepaya ya Mas? Iya, Gedang itu pisang Kalau pisang tau gak bahasa Sundanya? Cahu-cahu Iya, bener Cahu Itu kadang kalau misalnya Tapi itu udah jadi familiar sih Kalau saya lihat di internet Kayaknya orang Jawa sama Sunda udah saling tahu tuh Iya, awal-awal Cuman mungkin kalau pihak orang yang menunggu itu bisa terjadi kesalahpahaman Iya, kan banyak-banyak yang Ini aja satu kata-satu katanya sama Iya Maknanya kebukaren Oke, mungkin di next video kita bahas ya Boleh Next video kita bahas Jadi, apa itu disebutnya homonim? Iya Komonim Iya Katanya sama Tapi beda Komonim Oke, sekarang Mas Dahyo, apa lagi? Satu kata? Iya, satu kata Kelambi 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 Kelambi, kita udah tau Kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau Pernah denger gak? Serum 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 Makanya belum pernah denger Ini saya kasih tu, ini hewan Serum 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 Hewan Serum 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 Belum pernah denger? Serum Nyamuk Makan Serum Serum Semut Kenapa di Oe nya apa? otion Semut 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 SQL Smooth Semut Ming Kanyakan Semut Makan O aanjë Semut Oke Oke The last word Dari characteristic Apa ya Serdog sentong gimana cara penyebutan? sentong ada haknya ya? TH sentong baru dengar saya coba clue nya clue nya tempat di sana oh kamar sentong ini berarti sentong 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 itu kayak bahasa bahasa yang begini maksudnya itu bahasa jawa mungkin juga orang sekarang jarang begini juga ya kalau bilang kamar ya kamar kamar sudah begini ada bahasa Sundanya nih kamar ada mestinya sih ada iya sih ya saya mau main pokode oke bahasa-bahasa kayak gitu kan bahasa jadul ya Sunda Jawa Jadul yang mungkin anak kekinian Jawa kekinian dan Sunda kekinian udah jarang tahu kali jadi gak hanya kalau itu bahasa yang yang beda jadi di daerah yang lain itu pakai bahasa yang beda kanan ada sih ada yang halusnya juga memang halus jadi ada ya ya tahu kan kalau di kita itu memang ada bahasa yang bahasa nerah ya ada yang halus nah nah oke sip itu dia tadi ada sedikit kita membahas bahasa Sunda dan Jawa dan juga ada belajar beberapa kuasa kata oke mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kita ya menambah wawasan dan saling mengenal paling saling mengenal antara Jawa dan Sunda biasanya kan saya belajar bahasa Sunda aja nah ini ini spesial ada bahasa Jawa aja yang mungkin next video kita bahas lagi nih keunikan-keunikan antara bahasa Sunda dan Jawa oke rupi namun segitu bayan utiasa kapiatur mudah-mudahan ada manfaatnya manfaatnya hatun-hun tina pakat tersanana wilujang patepang di dina video an salajuna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke siap